Jika kamu bosan dengan kolam renang yang seperti ini, alternatif lain yang tersedia di umbul susuan ini adalah kolam alami. Berlokasi di desa Manjungan, kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, selain berenang, kamu juga bisa berfoto seperti ini. Mulai foto naik motor di dalam air, naik sepeda di dalam air, bisa pula sambil main catur. Seru dan kece bukan? Berdiri di lansel luas 3.000 meter persegi, ada 7 kolam yang berasal dari sumber air bawah tanah. Mulai yang sudah berbentuk kolam, ada pulau umbul alami yang masih asri. Rasakan dinginnya air di bawah pondrimdang sambil berfoto bawah air dengan berbagai aksesoris unik. Jangan khawatir, melolah sediakan jasa fotografi bawah air. Satu yang terbaru adalah berfoto dengan latar motor yang sudah tak terpakai ini. Usai dibersihkan dan diberi pengaman, motor ini siap jadi latar foto bawah air kamu. Pertama sih, lihat hasilnya orang foto terus kepingin, akhirnya coba. Pertama kali coba, belum bisa. Terus coba lagi, coba lagi. Kebetulan juga masnya, fotografernya sabar. Terus coba lagi, gimana sepas di dalam sendirinya? Senang, ini airnya kan karena air unggul asli, alami airnya, jadi bikin badan tuh jadi seger. Tidak bikin dosong? Ya, karena asli jadi tidak bikin kulit dosong. Berpose berlata properti unik, dibanderol seharga 20.000 rupiah. Jika ingin dapat foto yang kece, cukup meroboh kocek 50.000 rupiah dan fotografer bawah air siap abadikan momen liburan kamu. Harga tiket unggul susuan dibanderol hanya 8.000 rupiah saja. Siapa sangka, dulunya lokasi ini adalah tempat penjucian mobil. Unggul susuan mulai dirombak sejak tahun 2015 dan dibuka kembali pada tahun 2017 di bawah pengelolaan BUMDES MAHANANI. Yang dulunya belum dikelola, sekarang dikelola sama BUMDES yang untuk meningkatkan kesejahteraan warga khususnya manjungan. Dari pengelola, karyawan, sama penjual juga diutamakan orang manjungan. Dulunya hanya disewa sekitar 15 juta per tahun, sekarang Alhamdulillah dapat menghasilkan 1 miliar lebih selama setahun. Bagaimana? Ingin merasakan segarnya mata air umbul susuan? Kawasan wisata ini buka tiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 5 sore. Pras Tiawati mengaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!